Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah pada September 2020, angka kemiskinan di Jawa Tengah sempat naik akibat pandemi COVID-19. Namun pada bulan Maret 2021, Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 11,79 persen. Dan angka kemiskinan kembali turun menjadi 11,25 persen di bulan September. Bahkan di bulan Maret 2022, angka kemiskinan di Jawa Tengah kembali turun yakni 10,93 persen. Aktivitas masyarakat yang kembali ramai membuat ekonomi menggeliat menjadi indikator menurunnya angka kemiskinan. Pada September 2020 itu kemiskinan di Jawa Tengah itu sudah mencapai 11,84 persen ini naik dibanding sebelumnya. Karena mungkin kondisi-kondisi COVID-19 ini pembatasan mobilitasnya itu berimbat ke sana. Tapi Jawa Tengah dapat menurunkan kemiskinan itu mulai Maret 2021 dari 11,84 jadi 11,79 persen. Kemudian turun lagi di September 2021 menjadi 11,25 persen. Dan kembali turun di bulan Maret 2022 itu menjadi 10,93 persen. Jadi kalau kita lihat penurunannya mulai dari September ke Maret 2022 itu sebesar 0,32 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah juga naik di triwulan pertama pada tahun 2021 mencapai 5,16 persen. Pertumbuhan ekonomi ini mengurangi pengangguran yang ada akibat pandemi COVID-19. Tak hanya pengangguran, data BPS Jawa Tengah menyebutkan angka setengah pengangguran di Jawa Tengah juga menurun yakni 1,16 persen dibanding September 2021. Salah satu faktor penurunan angka kemiskinan ini yaitu setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjalankan program bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH.